Untuk membangun kamar anak, bahan yang kamu perlukan adalah 5 tumpukan bata, 3 saksemen, 5 triplek, 4 kayu gelondong dan 4 kaleng cer Yang pertama kita akan membeli tumpukan bata, saksemen, dan kaleng cer terlebih dahulu di toko bangunan Yang kedua kita akan membuat triplek, bahan untuk membuat triplek adalah 2 serpihan serat dan 1 tup lem Untuk membuat serpihan serat saya menggunakan 4 benih random karena mudah didapat dari memulung Atau bisa juga menggunakan sampah kertas dan kayu Jika sudah membuat serpihan serat Selanjutnya kita akan membuat tup lem Bahan yang diperlukan untuk membuat tup lem adalah 2 getah pohon dan 1 tiner Getah pohon bisa kamu dapatkan dari 2 ranting pohon atau 1 buah nangka Sedangkan tiner bisa kamu beli di toko bangunan Jika tiner dan getah pohon sudah ada, langsung saja buat tup lemnya Jika tup lem sudah dibuat dan serpihan serat sudah ada, kamu bisa langsung membuat tripleknya Dan bahan terakhir untuk membangun kamar anak ialah 4 kayu gelondong Kamu bisa mendapatkan kayu gelondong di harta karun memancing di sungai pada semua waktu Atau bisa juga kamu membeli kayu gelondong dengan kupon pada genderuo area 6 pada jam 12 malam lewat Di genderuo ini juga banyak barang langka lainnya Jika semua bahan untuk membangun kamar anak sudah ada semua Maka kamu tinggal membangun kamar anak di lantai 2 rumahmu Kamar anak ini berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan anakmu Terima kasih semoga bermanfaat buat Sobat Citampers Terima kasih telah menonton!